Seperti yang kita tahu, Diamond Casino & Resort merupakan sebuah simbol kota Los Santos yang sekaligus menjadi tanda kehidupan glamour di GTA V. Bangunan ini diresmikan pada tanggal 23 Juli 2019, lengkap dengan berbagai macam permainan yang dulunya bisa membuat kita kaya raya. Tapi setelah sekian banyak patch yang dirilis oleh Rockstar, sekarang untuk bisa menang di Diamond Casino itu menjadi sangat sulit. Akhirnya sebagai konsekuensi, banyak player GTA Online sekarang itu mulai melupakan semua permainan yang ada di Diamond Casino. Aktivitas rutin yang masih sering dilakukan mungkin cuma memutar wheelspin dan berharap untuk mendapatkan mobil atau membunuh Bapak Felipe yang selalu menjaga pintu depannya Casino. Tapi di luar itu semua, Diamond Casino ini ternyata menyimpan sebuah cerita yang sangat menarik, dimana cerita ini dimulai setelah karakter protagonis kita membeli sebuah penthouse dan kemudian berkenalan dengan sang manajer bernama Agatha Baker, lalu sang direktur eksekutif dalam bidang pelayanan tamu bernama Tom Connor, serta sang pemilik Diamond Casino bernama Tao Cheng, walaupun secara teknis sebenarnya bukan Tao Cheng lah pemiliknya, melainkan Diamond Casino ini dimiliki oleh keluarga besarnya. Tapi berhubung semua anggota keluarga Tao Cheng itu tersebar di seluruh dunia, dan hanya dia yang saat itu berada di Los Santos, akhirnya Tao Cheng lah yang ditugaskan untuk mengurus Diamond Casino, meskipun semua tugasnya itu dilakukan oleh Agatha Baker, dan yang dilakukan oleh Tao Cheng itu cuma sibuk membeli narkoba dari Los MC, serta berolahraga nggak jelas bersama Bruce CK Boots dari GTA 4. Lalu nggak lama setelah karakter protagonis kita alias Mbak Ucowati ini berkenalan dengan para pengurus Diamond Casino, ibu pembuat roti alias Miss Baker ini mengundang kita untuk bertemu di kantornya dan dia langsung to the point di sini, dimana Miss Baker bercerita kalau saat ini Diamond Casino itu sedang bermasalah dengan status kepemilikan. Dia mengungkapkan bahwa di luar sana ada satu pihak bernama Dagen Family yang berniat untuk membeli Diamond Casino, dan supaya bisa dibeli dengan harga murah, Dagen Family ini berniat untuk menghancurkan Diamond Casino terlebih dahulu. Tapi meskipun Miss Baker dan penerjemahnya Tao Cheng yang sampai sekarang kita nggak tahu namanya siapa ini lagi bingung, si Tao Cheng justru lagi sibuk untuk membeli narkoba dari sebuah geng motor bernama Los MC dan dia udah nggak kembali selama 3 hari. Sehingga mau nggak mau Miss Baker ini pun akhirnya minta tolong kepada Ucowati dan kawan-kawannya untuk mencari Tao Cheng, dan setelah sampai di sebuah motel di dekat rumahnya Trevor, Ucowati dan kawan-kawannya ini langsung diserang sama geng motor Los MC yang sedang menjaga tempatnya ini. Dan langsung aja singkat cerita, mereka berhasil menemukan Tao Cheng yang makin lama makin menyebalkan dengan bahasa-bahasa yang semakin sulit untuk kita mengerti. Nah setelah Tao Cheng kembali ke Diamond Casino, nggak lama kemudian Miss Baker menghubungi Ucowati lagi dan dia meminta bantuan akibat adanya pemberitaan negatif yang diangkat oleh media untuk Diamond Casino. Pemberitaan negatif ini muncul karena beberapa waktu belakangan ini ada beberapa orang yang bikin keributan di Diamond Casino yang mereka duga merupakan orang-orang kirimannya Duggan Family. Dan waktu mereka lagi ngumpul di kantornya Miss Baker, kebetulan ada beberapa orang di lantai bawah yang lagi bikin onar. Sehingga dikirimlah Vincent sang kepala security beserta Ucowati dan kawan-kawan untuk mengurus orang-orang yang lagi bikin onar ini. Tapi meskipun para tukang pembuat onarnya berhasil diurus oleh Ucowati dan kawan-kawan, ternyata masih ada satu orang yang terlewatkan dan dia berhasil membawa mobil traffic tracks yang saat itu sedang dijadikan mobil podium. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran karena Miss Baker ingin mobil itu kembali lagi mengingat mobilnya ini masih belum diasuransikan. Singkat cerita lagi, mobilnya berhasil diambil dan Miss Baker pun berterima kasih atas bantuan Ucowati dan kawan-kawannya. Dan ketika Miss Baker lagi asik ngobrol sama mereka, tiba-tiba Bruce Ike Boots muncul nawarin program kesehatan yang dia punya. Nah berhubung Miss Baker ini kita kenal sebagai orang yang jerdas, Akhirnya dia nggak tertarik sama sekali dengan programnya Bruce Ike Boots yang terdengar sangat bodoh. Tapi di sisi lain, berhubung Tao Cheng alias pemiliknya Diamond Casino ini tidak secerdas Miss Baker, akhirnya dia pun bergabung dengan program kesehatannya Bruce Ike Boots dan mereka berdua ini pun akhirnya menjadi pasangan yang sangat serasi. Tao Chengnya nggak cerdas plus nyebelin parah, Bruce Ike Bootsnya pun juga nggak cerdas plus nyebelin parah. Dan andaikan mereka bisa punya anak, anaknya nanti pasti bakal laris manis di aplikasi sebelah. Nah berkat program latihan yang diberikan oleh Bruce Ike Boots, dan mungkin dengan sedikit tambahan asupan bullshit testosteron yang punya beberapa efek samping seperti otot yang menjadi lebih kekar, atau amarah yang tidak terkendali, atau yang ini, atau yang ini juga, akhirnya si Tao Cheng pun mendadak menjadi sangat agresif, sehingga dia langsung nekat untuk mengkonfrontasi Dagen Family di markasnya mereka langsung. Dan setelah mereka sampai di lokasi, mereka bertemu dengan Bapak Avery Dagen serta keponakannya yang bernama Tronton Dagen. Di sini Tao Cheng berbicara dengan cara yang kasar dan mengungkapkan bahwa dia itu nggak terima dengan tindakan yang dilakukan oleh Avery Dagen terhadap Diamond Casino. Dan untuk mendinginkan suasana, penerjemannya Tao Cheng ini pun berbicara dengan cara yang sangat halus dan menyampaikan bahwa Diamond Casino itu sedang tidak dijual mengingat kasino ini merupakan sebuah bisnis keluarga. Nggak lama kemudian, Avery Dagen meminta keponakannya untuk membawa Miss Baker ke tempat lain untuk menunjukkan proposal pengembangan kasino yang sudah mereka buat. Tapi setelah mereka berdua pergi, amarannya Tao Cheng itu justru semakin tidak terkendali terutama setelah Avery Dagen bilang kalau dia itu sama sekali nggak peduli dengan latar belakangnya keluarga Tao Cheng dan tetap berniat untuk mengambil alih Diamond Casino. Nah berkat efek bullshock testosteron tadi, Tao Cheng jadi marah dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Avery Dagen dan akhirnya terjadilah aksi tembak-tembakan yang lumayan seru meskipun agak susah. Di sini Ucawati dan kawan-kawannya sebisa mungkin harus melindungi Tao Cheng serta penerjemahnya yang nggak punya nama ini. Kemudian setelah mereka berhasil bertahan dari serangan pasukannya Avery Dagen, Miss Baker tiba-tiba telpon dan meminta Ucawati untuk membawa Tao Cheng ke sebuah country club di daerah Cumas. Dan selama perjalanan Tao Cheng mengucapkan sebuah dialog yang menunjukkan ending mana yang dipilih oleh Rockstar untuk GTA V yang udah kita bahas di video sebelumnya yang akhirnya menjadi bahan pertanyaan tentang setting waktunya GTA Online yang juga udah kita bahas di video sebelumnya. Nah di misi keempat, penerjemahnya Tao Cheng ini bilang kalau pamannya Tao Cheng yang ngurusin semua bisnis keluarganya itu berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Ucawati dan kawan-kawannya. Selain itu, pamannya Tao Cheng juga menyampaikan bahwa mereka akan berperang melawan Dagen Family untuk menghentikan aksi mereka dengan segala cara. Salah satu cara yang direncanakan oleh penerjemahnya ini adalah dengan cara menghancurkan bisnisnya Avery Dagen. Mengingat, saat ini dia memiliki sebuah perusahaan internasional yang bergerak di bidang perminyakan. Dan kebetulan di Los Santos ada empat truk miliknya Avery Dagen yang lagi mendistribusikan minyaknya sehingga ditugaskanlah Ucawati dan kawan-kawannya untuk menghancurkan keempat truk tadi. Dan setelah selesai, mereka juga harus menghancurkan sebuah kilang minyak milih Avery Dagen yang terletak di daerah Elboro Heights. Lalu gak lama kemudian, di misi selanjutnya, Miss Becker mengundang Ucawati untuk mampir ke kantornya dan tiba-tiba aja, keponakannya Avery Dagen alias Bapak Tronton Dagen tiba-tiba masuk ke kantornya Miss Becker. Tapi dia datang ke sini dengan damai meskipun dia mengakui kalau dia masih ada keinginan untuk membeli Diamond Casino. Dan ternyata tujuannya datang ke kantornya Miss Becker ini adalah untuk membocorkan informasi bahwa Avery Dagen itu telah mengirimkan pasukannya untuk menyerang Diamond Casino. Dan ternyata apa yang dibilang sama Tronton Dagen barusan itu bener adanya karena si Vincent itu tiba-tiba masuk dengan sangat panik dan bilang kalau kasinonya itu sekarang lagi diserang. Akhirnya terjadilah aksi tembak-tembakan antara Ucawati dan pasukannya Avery Dagen di atapnya Diamond Casino. Tapi setelah perjuangan mereka untuk melindungi Diamond Casino dari serangan Avery Dagen, tiba-tiba secara mengejutkan Miss Becker menyampaikan bahwa pemannya Tao Cheng itu memutuskan untuk menjual Diamond Casino akibat terlalu banyak drama di sana. Dan lagi-lagi, Tronton Dagen tiba-tiba masuk untuk memberikan sebuah penawaran di mana dia itu menawarkan untuk mengambil alih Diamond Casino dengan cara yang lebih damai tapi dengan satu syarat, yaitu dengan syarat untuk membunuh pamannya alias Bapak Avery Dagen tadi. Dengan begini, semua orang yang bekerja di Diamond Casino tidak akan kehilangan pekerjaannya, Miss Becker bakal tetap jadi manajer, Tom Conner tetap akan jadi direktur eksekutif di bagian pelayanan tamu, dan Diamond Casino bener-bener akan terbebas dari ancamannya Avery Dagen di masa depan. Dan setelah mereka menyepakati kesepakatan ini, Tronton Dagen pun akhirnya memberikan sebuah informasi bahwa Avery Dagen itu sekarang sedang menyewa sebuah rumah yang nggak lain merupakan rumahnya Martin Madrazzo dan sesampainya di sana, terjadilah lagi aksi tembak-tembakan di antara kedua pihak ini. Dan berhubung bodyguard-nya Avery Dagen udah habis semua dibunuh sama Ucokwati dan kawan-kawan, akhirnya Avery Dagen pun memutuskan untuk kabur menggunakan helikopter. Dan setelah aksi kejar-kejaran yang cukup seru ini, akhirnya terbunuhlah Avery Dagen dan terbebaslah Diamond Casino dari ancamannya orang ini. Lalu saat Ucokwati dan kawan-kawannya kembali ke Diamond Casino, mereka disambut oleh para pengurus serta Bapak Tronton Dagen yang sekarang menjadi pemilik resminya Diamond Casino. Di sini dia menyampaikan bahwa Tao Cheng itu udah berangkat ke arah barat yang nggak disebutkan baratnya kemana dan kemudian Miss Becker tiba-tiba menyinggung perihal pemotongan anggaran di bawah kepemilikannya Tronton Dagen Dan ucapannya Miss Becker barusan ini mengingatkan Pak Tronton Dagen kepada satu hal, yaitu Vincent. Di sini Tronton Dagen langsung belak-belakan memencet Vincent dari jabatan ketua security-nya karena dia yakin bahwa security yang dimiliki oleh Tronton Dagen itu udah cukup untuk menjaga Diamond Casino sehingga mereka tidak lagi membutuhkan jasanya si Vincent. Sebenarnya di luar sana masih ada beberapa fan teori yang menjelaskan kenapa Vincent dipecat oleh Tronton Dagen tapi sepertinya nggak perlu kita bahas lebih lanjut karena dari dialog tadi sebenarnya udah sangat menjelaskan tentang alasan kenapa si Vincent ini dipecat dari Diamond Casino dan setelah si Vincent dipecat, sekarang dia bekerja sebagai Satpam di Rockford Plaza karena di salah satu misi prep casino heist yang bakal kita bahas di video selanjutnya mungkin Vincent ini memberikan sebuah USB drive yang berisi tentang informasi sistem keamanan yang ada di dalam Diamond Casino Oh iya, yang terakhir berkat bantuan yang diberikan oleh Ucowati untuk melindungi Diamond Casino Miss Becker itu memberikan sebuah mobil langkah bernama Armored Enus Paragon R yang punya beberapa livery yang cukup keren juga mobil ini handlingnya enak banget, jadi ya cukup worth it lah dengan perjuangan untuk menjaga Diamond Casino tadi selain itu mobil ini nggak bisa dibeli dan cuma bisa didapatkan dari misinya Diamond Casino ini aja dan kalau beruntung mungkin kalian bisa dapetin mobil ini dari wheelspin juga dan begitulah cerita dari serangkaian misi Diamond Casino & Resort di GTA Online yang dirilis tahun 2019 yang lalu DLC ini jelas merupakan salah satu DLC yang sangat membentuk alur cerita di GTA Universe karena ada beberapa dialog penting yang mereferensikan kejadian-kejadian lain di GTA Universe dan minggu depan cerita ini akan kita lanjutkan dengan cerita balas dendamnya keluarga Ceng atas pengambil alian Diamond Casino yang dikemas oleh Rockstar dalam DLC Casino Heist jadi ya makasih banyak buat kalian yang udah mampir, sampai ketemu lagi di video minggu depan gue di Mimpemat duluan, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental bye-bye and have a nice day sub indo by broth3rmax